Assalamualaikum Hai semua jumpa lagi di Dapur Maman Indah di video kali ini Maman Indah mau berbagi resep bolu kukus semangka resep ini hanya pakai satu telur dan tanpa air soda ini cara membuatnya sangat mudah dan hasilnya sangat cantik dan rasanya juga enak dan lembut bagi yang mau tahu cara buatnya ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa ya klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya juga biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Maman Indah terima kasih dan langsung siapkan bahan dan cara pembuatan ada 200 gram gula pasir 225 gram tepung terigu 200 ml susu cair garam baking powder dan vanili bubuk 1 butir telur pewarna merah dan hijau secukupnya dan 50 gram meses langkah pertama siapkan wadah lalu ayak tepung terigu supaya tidak ada bahan yang mengumpang lalu masukkan gula pasir 1 butir telur baking powder vanili dan garam susu cair lalu mixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur rata setelah tercampur rata masukkan SP lalu mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi sampai kental putih dan berjejak nah ini sudah putih dan berjejak ya teman-teman lalu ganti aduk dengan spatula kemudian bagi adonan menjadi 4 bagian untuk adonan yang paling banyak beri warna merah secukupnya nah ini sudah cukup lalu sisihkan lalu satu bagian beri warna hijau muda lalu untuk buratan diatasnya beri warna pasta pandan ini adonannya hanya pakai 2 sendok ya untuk yang satu bagian biarkan berwarna putih untuk menggantikan biji semangka beri coklat peces di adonan warna merah lalu diaduk sampai tercampur rata lalu masing-masing adonan masukkan ke pipin B untuk memudahkan menuangkan kekap kalau tidak punya plastik segitiga bisa pakai sendok ya teman-teman selamat menikmati 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 Selanjutnya tuang adonan yang berwarna putih Ini menuangnya sampai setengah lingkaran saja ya teman-teman Kemudian tuang adonan yang hijau muda sampai full cetakan Supaya menyerupai kulit semangka, beri garis seperti ini Lalu garis jikjak pakai tusuk sate Lakukan sampai selesai dan siap dikukus Ini sebelumnya sudah panaskan kukusan Kukus bolu semangka sekitar 15 menit atau sampai matang Mengukusnya diberi jarak antar cetakan ya 15 menit kemudian bolu semangka sudah matang Wah ini bolunya sangat cantik dan mekar sempurna Lalu angkat, diamkan sampai dingin Setelah dingin, waktunya kita tes rasa dulu ya teman-teman Ini sangat berasa, teksturnya sangat empuk dan lembut Dicoba dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya enak, manisnya pas, empuk dan lembut Silahkan teman-teman coba di rumah ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya Kalau video ini bermanfaat, tolong di share ke teman-teman ya Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Semoga resepnya bermanfaat, semangat berbagi Terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih